hai 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 tak mundur mas pas papa papa akak mundur sini bapaknya nah bapaknya ya siap ya siap berikutnya bapak seputar Surakarta termasuk psikolog ya untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindakan mengurusakan acara pidana yang terkait dengan ABH aneh berhadapan dengan hukum itu nanti akan kita terapkan dalam pendidikan kasus ini ini masih terus berjalan diversi ya dengan ya amarat undang-undang bahwa di setiap penyidikan pemeriksaan penyidik wajib mengupayakan diversi namun ini terus kita sementara lidik dan sidik terus kita kita lakukan kita lengkapi semua pemberkasan yang ada sambil berjalan on progress dari bapak akan melakukan penelitian jalan-jalan di sini kita baru-jalan di sini kita baru-jalan di sini di angkat Terima kasih. Terima kasih. Itu belum ada wadahnya. Pak, bisa dijelaskan kutap itu apa Pak? Kutap itu apa Pak? Kutap itu sebenarnya dari bahasa Arab, kutap itu dari kata-kata bayak tuku, artinya tempat untuk menulis. Jadi tempat untuk belajar, tempat untuk menimba ilmu. Jadi kutap itu sebenarnya memang dari bahasa Arab, dan memang belum lazim digunakan di masyarakat. Sehingga memang banyak yang menggunakan kalimat kutap ini, tapi sebenarnya itu belum lazim digunakan di masyarakat. Maka masyarakat juga banyak yang tanya-tanya dari kemarin, kutap itu apa? Pak Do, izinnya sendiri dari mana? Izin kutap tidak ada, jadi saya tegaskan, kutap itu belum ada wadahnya, atau belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan hal itu. Kementerian Agama sudah mengeluarkan atau berdasarkan dengan PP55 tahun 2007, berarti lembaga pendidikan yang diizinkan itu ada tiga, Pondok Kesantren, yang kedua adalah Madrasah Dinia, dan yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan Al-Gurna. Nah jadi kutap ini belum atau tidak masuk di tiga tiga. Terima kasih telah menonton!